Halo Sobat Seni, jumpa lagi dengan saya Adipati Deiter. Pada video kali ini kita masih membahas tentang puisi. Ya kali ini video ini kita akan ngomongin tentang apa itu tipografi, tipografi puisi tentunya ya. Tipografi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memilih dan menata huruf dan juga meletakkan, mengatur, mengatur peletakan daripada huruf-hurufnya itu di media yang disediakan. Misalnya di medianya, di kertas, A4, A3, di buku. Dan tujuannya adalah untuk membuat pembacanya merasa nyaman. Membuat pembacanya merasa nyaman ketika membaca. Dan juga tentunya pada puisi juga berfungsi untuk memberikan kesan tertentu kepada pembacanya. Sehingga pembaca dapat menangkap, dapat menangkap, apa nih, pesan-pesan dibalik daripada penataan huruf tersebut. Nah itu adalah tipografi. Tapi kalau teman-teman gampangnya itu, kalau di sebuah puisi, kita coba lihat ya contohin beberapa puisi yang menggunakan tipografi. Jadi kalau di puisi teman-teman melihat puisi yang hurufnya dibuat tidak beraturan, dibuat berantakan, atau dibuat dengan motif tertentu. Misalnya kayak motif, misalnya hurufnya diatus motif cangkir gitu kan. Itu tipografi. Itu tipografi puisi yang diharapkan oleh penyakilnya menghasilkan kesan tertentu sehingga pembaca mengalami efek-efek tertentu dari tipografi tersebut. Apa aja sih contohnya tipografi dalam sebuah puisi? Ya kalau tidak, setiap penyakil itu punya ini, punya ciri khas sendiri dalam membuat tipografi puisinya. Misalnya kayak, contohnya kayak, saya buat di Joko Damono. Saya sering kali melihat puisi-puisi biru itu ditulis dengan semua hurufnya berkecil. Itu kan juga salah satu penggunaan teknik tipografi, atau juga Taufik Ismail. Taufik Ismail sepanjang saya tahu, yang saya baca, puisi-puisi biru itu di depan hurufnya, atau di permulaan kalimat, itu selalu menggunakan huruf besar untuk Taufik Ismail. Dan ini, penyakil memiliki kebebasan untuk melakukan tersebut dalam berpuisi. Ada juga yang tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Ada juga yang tetap setia menggunakan tanda baca. Nah, dan penggunaan puisi yang baiknya ada yang menjorok ke dalam itu juga ada yang keluar dari ke dalam, ada yang berundak seperti tangga gitu kan. Itu juga bagian dari tipografi puisi. Nah, terakhir, ada contoh dari, kalau tidak salah, saya beberapa kali membaca puisi dari Abang Hasan Aspahani. Beliau itu, puisinya di kata depannya menggunakan, maksudnya di kata pertama sebuah puisinya itu biasanya dia menggunakan huruf besar semua. Itu salah satu ciri khas dari puisi yang pernah saya baca, puisi-puisi beliau. Ya, saya kira itulah beberapa hal tentang tipografi. Tapi, kalau ingin tahu apa saja fungsinya, fungsi tipografi puisi ini, nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktunya dan sepat, saya akan bahas itu mengenai fungsi tipografi puisi pada sebuah puisi. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga menyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi.